Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di mata kuliah landasan ilmu pendidikan Kali ini kita akan meneruskan materi terdahulu Yaitu tentang pengertian dan landasan pendidikan Ada pun tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda diminta untuk dapat memahami pengertian pendidikan menurut ahli Itu yang pertama Yang kedua menjelaskan batasan pendidikan menurut fungsinya Dan yang ketiga membedakan pengertian belajar, mengajar, mendidik, dan belajar Yang keempat mendeskripsikan batas-batas pendidikan Dan yang terakhir adalah menggambarkan pendidikan sumur hidup Baiklah kita masuk ke materi yang pertama Yaitu pengertian pendidikan menurut ahli Menurut Gajar Dewan Toro pendidikan adalah setiap usaha Setiap usaha pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak Pada anak tertuju pada pendewasan anak Atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri Di sini Kiajar Dewan Toro lebih mengedepankan pendewasaan anak Lebih mengedepankan bagaimana anak berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya Yang berikutnya adalah Arthur Ellis Yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan keseluruhan dari pengalaman belajar Selama waktu tertentu Jadi dia ada waktu tertentu Pendidikan merupakan proses di mana seseorang dapat memahami dirinya dan lingkungannya Artinya di sini Ahli mengatakan bahwa pendidikan itu pada dasarnya bukan melulu di kelas Bukan melulu ada di sebuah situasi kondisi yang sangat formal Tapi dia juga bisa di luar, bisa juga di taman, bisa juga di gedung-gedung perkantoran Di keluarga, atau malah di lingkungan masyarakat sekitar Nah, oleh karena itu pemerintah atau negara Berusaha atau berupaya untuk menelurkan sebuah konsep pendidikan dalam kerangka yang lebih besar Yaitu kerangka pendidikan nasional Pendidikan nasional itu berakar dari kebudayaan Jadi pendidikan kita itu selalu berakar dari kebudayaan Budaya siapa? Budaya bangsa Indonesia Bangsa Indonesia yang sudah dilahirkan di tahun 1908 Dan dikuatkan lagi dengan 1928 Nah, berdasarkan dasarnya apa? Dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Besar 1945 Yang diarahkan kepada peningkatan kecerdasan Harkat dan martabat bangsa Jadi segala usaha pendidikan yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini Ujung-ujungnya atau pusat di kecerdasan harkat dan martabat bangsa Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengwujudkan manusia serta masyarakat Indonesia Yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berkualitas, mandiri Sehingga dapat membangun dirinya sendiri Juga masyarakat sekelilingnya Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional Indonesia Itu lebih untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional Dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara ini Lalu, apa batasan pendidikan? Menurut fungsinya, batasan pendidikan ini terletak pada transformasi budaya Dari generasi ke generasi Jadi, ada pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain Yang dia fungsinya integratif Selain pendidikan itu diteruskan Budaya yang baik-baik pendidikan itu diteruskan Baik-baik ya Jika ada yang sudah usang atau sudah tidak relevan Dengan pendidikan saat ini Maka dia harus diperbaiki Jika memang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan Berarti dia harus diganti Selain itu, pendidikan berfungsi untuk menyiapkan peserta didik Untuk hari esok yang lebih baik Bagaimana hari esok yang lebih baik? Pertama, dia harus terbentuk pribadi yang kuat, yang utuh, yang bagus Dan yang kedua adalah Menyiapkan tenaga kerja Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi Dia dapat diartikan Sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik Terarah pada pembentukan pribadi anak Kenapa pribadi? Karena kalau pribadinya sudah baik Sikap mental sudah baik Maka dia akan cenderung Cenderung akan lebih mudah Untuk memahami pengetahuan Kemudian keterampilan Dan otomatis Dia akan Mendapatkan Apa yang ingin dia capai Baik itu cita-cita maupun Keterampilan yang Mumpuni Di masyarakat Kaksudnya sistematis disini adalah Jadi pendidikan berlangsung melalui tahapan-tahapan yang berkesinambungan Dari mulai preschool PAUD TK SD SMP SM SMK Perguruan tinggi Perguruan tinggi pun masih ada lagi Pas kasar jana Nah itu sistematis Maka kurikulum itu harus Sambung menyambung Harus saling menguatkan Tergantung pada Bagaimana si anak Atau apa yang ingin Apa yang diinginkan oleh Anak Yang berikutnya adalah sistematik Sistematik maksudnya berlangsung dalam situasi Lingkungan yang saling mengisi Baik itu di dalam keluarga Sekolah maupun Masyarakat Jadi unsur Tiga unsur pendidikan ini Memang harus dikuasai terlebih dahulu Pendidikan itu tanggung jawab Tiga unsur Yang pertama itu adalah orang tua Yang kedua itu guru Yang ketiga adalah negara Jadi gak bisa pendidikan Hanya dibebankan kepada Sekolah saja Gak bisa Karena sekolah itu tergantung Bagaimana di keluarga Nah Bangsa dan negara itu tergantung Bagaimana pendidikan di keluarga Dan di sekolah Jadi gak bisa parsial dia Berikutnya Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja Nah ini Ini ranah kita sebagai fokasi Ranah fokasi Salah satu tugasnya adalah Menyiapkan tenaga kerja yang handal Sehingga pendidikan Harus mengembangkan potensi Dan bakat Yang digunakan untuk Bekerja Bekerja itu sebenarnya Kebutuhan Bukan kewajiban Kebutuhan manusia Karena tanpa bekerja Manusia bukanlah Menjadi manusia yang utuh Bekerja itu Sama dengan Hidup Orang yang hidup Pasti bekerja Dan orang yang bekerja Pasti hidup Oleh karena itu Dibutuhkanlah pengembangan SDM yang tangguh Mampu Dan siap bekerja Mengisi Semua jenis Tingkat Lapangan pekerjaan Dalam pembangunan nasional Terlepas kita sekarang banyak Yang Tidak link Tidak match Berarti ada sesuatu yang Bermasalah dalam sistem pendidikan Nasional kita Entah itu Implementasinya Entah itu Perencanaannya Entah itu Konsepnya Entah itu Sinergi Antara Dunia pendidikan Dengan Lapangan pekerjaan Yang Harusnya Ada Nah Nah inilah PR kita Sebagai Orang-orang Yang dipercaya Ranah pendidikan Vokasional Selama kurang lebih dari Tahun 70-an Sampai tahun 2020-an ini Masih dirasa Kurang Perhatian Baik Negara Masyarakat Maupun Ilmuwan-ilmuwan di bidang pendidikan Untuk mengembangkan Yang namanya pendidikan Vokasional ini Padahal Sektor informal Nonformal Itu kebanyakan Merupakan pendidikan Vokasi Pendidikan yang Menekankan pada dunia kerja Keterampilan hidup Kemudian menghasilkan Produk-produk Inovatif Dan kreatif Oke Sampai disini Saya cukupkan Untuk materi yang pertama Terima kasih Assalamualaikum Wb